Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih Jadi harus basah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mati semua sama dengan jenis pakisnya stenoclena palutris cukup bagus sahabat pelanter kesalahan kedua yang sering terjadi pada penyemprotan gulma adalah penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan jenis gulmanya contohnya ini penyemprotan rumput atau gulma berdaun sempit menggunakan kontak berbahan aktif para kuat ini hanya mati sebagian saja dan sebagian masih hidup bahkan di bagian pangkalnya tidak terkena semprot dan tumbuh kembali ini regroupnya hanya makan waktu hitungan 1-2 minggu sudah mulai tumbuh kembali jadi sangat tidak efektif tidak efisien buang-buang waktu buang biaya ini contoh rumput yang disemprot menggunakan para kuat baru satu minggu sudah seperti ini tumbuh kembali dari bawah dari pangkal-pangkal batang jadi solusinya bagaimana untuk gulma-gulma berdaun sempit seperti rumput lalang dan sejenisnya yang daunnya memanjang bisa dibelah itu gunakan herbicida berbahan aktif glifosat sehingga bisa mati sampai ke akarnya dan tuntas dia bekerja secara sistematik mulai dari daun masuk ke jaringan ke cabang garanting ke cabang dan ke batang sampai ke akar mati sahabat belanter kesalahan yang sering terjadi pada pangyemprotan gulma di lapangan adalah adanya perbedaan jenis alat semprot maupun perbedaan nozzle dalam satu regu pangyemprotan perlu diketahui bahwa alat semprot yang berbeda ataupun nozzle yang berbeda memiliki flow rate yang berbeda-beda sehingga untuk menyamakannya harus dilakukan kalibrasi di masing-masing unit alat tersebut dan nantinya akan menimbulkan konsentrasi yang berbeda-beda sementara itu dari mandor maupun ataupun pengawas itu menetapkan bahwa konsentrasi semprot ditetapkan sesuai budget misalkan budgetnya 80 cc per cap ataupun 100 cc per cap normal yang berlaku di suatu perusahaan atau di masyarakat apa dampak yang terjadi tentunya hasil penyemprotannya akan menghasilkan bermacam-macam nantinya untuk flow rate yang tinggi volume semprot tinggi tentunya gulma akan mati sementara yang flow rate yang rendah mungkin tidak mati atau sebagian mati gulmanya dalam hal ini tentunya tidak efektif maupun tidak efisien sahabat banter kesalahan yang sering terjadi pada penyemprotan gulma adalah penggunaan air kalau tidak tersedia air bersih kadang dipaksakan untuk menggunakan air seadanya bahkan air keruh juga digunakan ini contoh air yang keruh dalam kondisi tertentu tidak terkontrol secara baik kadang karyawannya yang memprot memaksakan menggunakan air yang ada air keruh cirinya air keruh ini kalau dimasukkan benda tidak ada bayangannya dalam air itu tidak terlihat tongkat tersebut tidak terlihat sementara kalau dalam air jenih sampai ke dasar pun kelihatan tongkat tersebut kenapa air yang keruh tidak boleh digunakan air keruh itu mengandung larutan tanah liat dan partikel debu kita ketuli bahwa partikel-partikel liat dominasi oleh ion-ion bermuatan negatif sementara herbicida yang kita gunakan ion-ion bermuatan positif negatif ketemu positif jadi netral artinya herbicida yang kita gunakan sudah tidak bisa berfungsi secara baik untuk membunuh atau mengendalikan ulmah jadi itulah kenapa kita tidak boleh menggunakan air keruh untuk menyemprot selamat menikmati